Kebangkitan Istensage bagaikan komet, mengejutkan banyak orang. Mereka segera mencari di sekitar area itu, tetapi tidak menemukan apapun. Sial, apa yang terjadi? Mengapa Istensage sama misteriusnya dengan Medgad? Orang-orang ini gila. Pakar jenius dari pihak mana yang muncul? Ye Udao berjalan keluar dari Menara Teluk Suci sambil tersenyum. Istensage secara alami adalah dia. Dia sudah menebak siapa Medgad itu, jadi dia menggunakan gelarnya untuk masuk. Nama Istensage menyebar ke seluruh kota kuno suci jauh sekali lagi. Dalam sekejap, keluarga-keluarga kuno dan sekte-sekte besar terkejut. Bahkan tiga ortodoksi besar pun gempar. Orang-orang di persatuan ilahi sedang menebak siapakah orang bijak timur ini. Setelah Lin Suan mendengar ini, bibirnya melengkung membentuk senyum. Orang bijak dari timur, nama yang familiar. Dulu di dunia kuintesential, kelima jenius muda itu punya gelar mereka sendiri. Dia diberi gelar Kaisar Tengah, sedangkan orang bijak timur secara alami adalah Yehudao. Pasti dia, sepertinya tidak ada cara untuk menyembunyikannya. Di mana Ruzilong dan Tot, minta mereka menyiapkan hadiah ucapan selamat untukku. Aku ingin memberikannya kepada Yehudao. Naga merah terbang mendekat dan berkata, aku akan mempersiapkannya. Kodok dan daun merah sedang menjalankan misi. Oh, misi macam apa itu? Persatuan ilahi saat ini jauh lebih kuat dibanding masa lalu, jadi sebagian besar misi dilaksanakan oleh orang lain. Siapa yang mengira bahwa Tot akan pergi bersama Fuhong Yu dan yang lainnya kali ini? Naga merah berkata, tidak hanya itu, Liu Yuan, Nalan Liang, Yu Ren dan yang lainnya juga ikut. Bahkan Bai Susu juga ikut. Sepertinya ini adalah misi besar. Mengapa mereka tidak menelponnya? Naga merah memutar matanya. Ya Tuhan, siapa yang berani menelponmu saat kau begitu sibuk? Lin Xuan tersenyum dan menamparnya. Ayo kita pergi dan persiapkan hadiahnya. Kita akan bertemu Wudao. Lin Xuan mengeluarkan obat spiritual dari Lemba Empat Roh dan menyegelnya sebelum menuju ke Sekte Langit bersama Naga merah. Orang-orang dari Sekte Langit tercengang saat melihat Lin Xuan. Orang ini benar-benar berani datang. Para ahli itu juga menggertakkan giginya, tetapi Lin Xuan tidak peduli sama sekali. Dia datang ke sini untuk kunjungan biasa, jadi orang-orang ini pasti tidak akan berani bergerak. Seperti yang diduga, tidak seorang pun berani menyentuhnya. Lin Xuan memanggil Liv Dao Denir untuk datang. Aku tidak percaya kalian berdua akan datang. Sungguh pemandangan yang langka. Ayo, Liv Dao Denir mengundang Lin Xuan dan Yang Ki ke dalam. Pegunungan Liv Dao Denir merupakan salah satu yang teratas. Setelah masuk, Lin Xuan mengeluarkan ramuan spiritual dan berkata, Ini untukmu. Selamat, kamu telah resmi masuk ke daftar Teluk Suci. Liv Dao Denir tertawa, Sepertinya aku benar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Lin Xuan berkata, Bukankah aku juga sama? Anda seharusnya sudah bisa menebaknya sekarang. Liv Dao Denir mengangguk, dan keduanya bertukar pengalaman di Menara Sekret Abis. Liv Dao Denir melanjutkan, Sebenarnya, jika kamu tidak datang, aku akan tetap mencarimu. Sesuatu yang aneh terjadi baru-baru ini. Benda aneh apa? Lin Xuan terkejut. Liv Dao Denir merendahkan suaranya dan berkata, Elder Tian Sui, kau membunuhnya. Mayatnya dibawa kembali, tetapi sebelum dia bisa dikuburkan, mayatnya menghilang secara misterius. Murid Lin Xuan mengecil saat mendengar ini. Naga Merah juga terkejut. Siapa yang menginginkan mayat? Apa gunanya? Mungkinkah itu telah diubah menjadi boneka? Jika memang begitu, saya tidak khawatir. Saya khawatir orang itu yang melakukannya. Lin Xuan mengerutkan kening dan teringat seseorang. Apakah kamu berbicara tentang Yao Guang? Dia pernah bertemu Yao Guang saat dia berselisih dengan alam istana Valet. Saat itu, Yao Guang sangat pendiam dan tidak melakukan tindakan apapun. Sebaliknya, dia bersembunyi di kejauhan, mengumpulkan mayat berbagai ahli. Liv Dao Denir mengangguk. Benar, itu dia. Berdasarkan informasi yang kudapat, Yao Guang telah mengembangkan kemampuan suci terlarang, seni iblis pemakan surga. Itu benar-benar jenis seni bela diri seperti itu. Naga Merah juga terkejut. Bukankah itu teknik yang sudah lama hilang? Bahkan alam istana Valet yang terkutuk pun punya hal seperti itu. Mata Lin Xuan berkedip. Dia sepertinya telah mendengar hal ini dari Kinsianer. Apa sebenarnya yang terjadi? Kata Ye Wu Dao. Ngomong-ngomong soal itu, istana iblis pemakan surga ada hubungannya denganmu. Lin Xuan terkejut. Ye Wu Dao melanjutkan, saat itu ada seorang Kaisar Agung yang dikenal sebagai Kaisar Agung Pemakan Surga. Dikatakan bahwa dia telah memegang pedang pemakan. Hukum pemakan dapat memadamkan segalanya. Sebagai Kaisar Agung Pemakan Surga, dia bukanlah seorang jenius puncak. Faktanya, dia hanyalah orang biasa. Secara logika, menjadi seorang raja seharusnya menjadi batasnya. Tidak mungkin baginya untuk menjadi seorang saint. Namun, dia secara tidak sengaja memperoleh pedang devoring. Dengan melahap berbagai ahli dan harta karun alam, konstitusi dan bakatnya terus berubah. Pada akhirnya, ia menyapu dunia dan menjadi Kaisar Agung. Ada tiga harta karun yang paling terkenal. Pedang pemakan telah ada sebelum Kaisar Agung Pemakan Surga, jadi wajar saja jika banyak orang mendambakannya. Kaisar Agung Pemakan Surga juga sangat menakutkan. Dia telah menciptakan dua harta karun besar. Yang pertama adalah Kitab Suci Kaisar Ciptaannya sendiri, Seni Iblis Pemakan Surga. Ini adalah teknik kultivasi yang ia ciptakan dan kembangkan. Setelah melakukan banyak percobaan, ia telah melahap semua jenius di dunia. Di era itu, para ahli dari keluarga bangsawan primordial, sekte besar, dan berbagai tempat suci dimangsa olehnya. Dapat dikatakan bahwa dia adalah musuh seluruh dunia. Namun, pihak lainnya benar-benar menakutkan. Dia telah membunuh untuk mencapai Kerajaan Kaisar Agung. Terlebih lagi, dikatakan bahwa dia juga orang gila. Pada akhirnya, dia bahkan melahap dirinya sendiri. Konon, Gucci Pemakan Surga itu terbuat dari fisiknya. Lin Suan terkejut ketika mendengar ini. Kaisar Agung Pemakan Surga, Topless Pemakan Surga, Seni Iblis Pemakan Surga. Dia memiliki setengah dari Gucci Pemakan Surga. Pasti ada hubungannya dengan Kaisar Agung Pemakan Surga. Dan Yao Guang telah mengembangkan teknik terlarang ini, Seni Iblis Pemakan Surga. Tampaknya akan ada pertempuran di masa depan. Lin Suan mengerutkan kening. Yao Guang itu pasti menginginkan Topless Pemakan Surga. Sepertinya dia harus berhati-hati di masa depan. Seni Iblis Pemakan Surga adalah teknik terlarang dalam Kitab Suci Kaisar. Karena terlalu mengerikan, siapapun yang mengolahnya akan menjadi musuh semua jenius di dunia. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa kuat Yao Guang, dia tidak akan berani menunjukkannya. Dia hanya bisa bertindak secara rahasia. Lin Suan dan yang lainnya memahami hal ini. Namun, Yao Guang berasal dari Istana Ungu. Jika Istana Ungu ingin kembali ke puncaknya, mereka pasti akan mendukung Yao Guang secara diam-diam. Tampaknya mereka harus lebih berhati-hati. Lin Suan berkata, ketika aku kembali, aku akan mengirim orang untuk mengawasi pihak lain dan mengumpulkan informasi tentangnya. Ye Wu Dao berkata, keluarga Ye juga akan memperhatikan. Lagi pula, jika pihak lain ingin menjadi Kaisar Agung, Lin Suan dan Ye Wu Dao mungkin akan menjadi targetnya. Bagaimana mungkin mereka tidak memperhatikan? Kedua belah pihak berbincang cukup lama. Beberapa hari kemudian, Lin Suan pergi. Dalam perjalanan pulang, Lin Suan meminta Naga Merah untuk bersiap mengirim orang dari Persatuan Ilahi untuk mengumpulkan informasi tentang Yao Guang. Namun, ketika mereka kembali ke Divine Union, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Seluruh Persatuan Ilahi terkejut dan gempar, semua orang panik mencari Lin Suan. Ketika mereka melihat Lin Suan kembali, orang-orang di sekitarnya hampir menangis. Bos, ini buruk, sesuatu telah terjadi. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Lin Suan berubah. Dia segera memanggil binatang surgawi Void dan memindahkan mereka kembali ke Serikat Ilahi. Setelah kembali, sosok berjubah putih terbang mendekat dan berteriak, Lin Suan, ini buruk. Sesuatu yang besar telah terjadi. 4872. Lin Suan tercengang saat mendengar ini. Dia bahkan tidak mengenali orang di depannya. Tak lama kemudian, dia menyadari bahwa itu adalah Bai Susu. Apa yang salah dengannya? Pakaian putihnya ternoda salju dan ada darah di wajahnya. Seseorang telah menyerang Bai Susu. Lin Suan tidak percaya. Ayah Bai Susu adalah Santo Levitasi. Seorang tetua dari Sekte Jalan Sejati. Posisinya jauh lebih mengerikan daripada tetua Tian Sui. Siapa yang berani menyerang Bai Susu? Apa yang sedang terjadi? Jangan panik, ceritakan padaku pelan-pelan, kata Lin Suan. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan banyak ramuan dan memberikannya kepada Bai Susu. Bai Susu berkata bahwa dia tidak terluka dan darah di tubuhnya bukan darahnya. Itu darah musuh. Namun, dia telah melarikan diri dan mereka dalam masalah. Mereka semua telah ditangkap. Siapakah mereka? Lin Suan mengerutkan alisnya rat-rat. Naga merah berseru. Mungkinkah itu Hongye, Thoth, dan yang lainnya? Ekspresi Lin Suan berubah. Naga merah berkata bahwa Bai Susu dan yang lainnya telah menjalankan misi besar. Banyak ahli telah dikerahkan dan hanya Bai Susu yang kembali. Mungkinkah yang lainnya telah ditekan? Bai Susu benar. Thoth, Fu Hongye, Liu Yuan, Nalan Liang, dan Yu Ren semuanya telah ditangkap. Selain mereka, anggota persatuan ilahi lainnya semuanya telah terbunuh. Lin Suan langsung marah. Dia mengerti bahwa seseorang telah menyerang persatuan ilahi. Siapa musuhnya? Matanya penuh dengan niat membunuh. Dalam sekejap, sembilan langit hancur berkeping-keping. Dia benar-benar marah. Sebelumnya, dia telah menghancurkan vaksi tetua kelima, naik ke sekte langit, dan membunuh tetua Tian Sui, yang menggemparkan kota kuno. Namun, dia tidak menyangka ada seseorang yang begitu gegabuh hingga menyerang persatuan ilahi secara langsung. Apakah mereka tidak ingin hidup lagi? Itu adalah Istana Naga. Bai Susu mendesah dalam-dalam saat menceritakan kejadian itu kepadanya. Ternyata Istana Naga telah merilis misi ini. Bai Susu dan yang lainnya telah pergi ke sana tetapi telah disergap di sepanjang jalan. Istana Naga telah menunggu di jalan yang harus mereka lalui. Mereka telah menyiapkan susunan pembunuh tertinggi dan mengambil berbagai senjata suci. Untuk sesaat, mereka menderita pukulan berat. Istana Naga telah mempersiapkan dengan cermat dan mengirimkan terlalu banyak ahli. Oleh karena itu, meskipun Bai Susu, Katak, dan yang lainnya kuat, mereka masih ditekan. Bahkan, hal itu ditekan. Karena Bai Susu adalah putri seorang tetua, orang-orang Istana Naga tidak berani menekannya. Selain itu, mereka membutuhkan seseorang untuk memberi tahu mereka. Jadi, dia melepaskan Bai Susu. Adapun yang lainnya, semuanya tertindas, bahkan ada yang tewas di medan perang. Mata Lin Suan memerah setelah mendengar ini. Naga merah juga meraung. Sial, kita bahkan belum bergerak, dan mereka sudah berani menyerang lebih dulu. Membunuh. Dia meraung, dan orang-orang di kejauhan merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tidak dapat bertindak dalam Sekte Dao dan mereka harus menunggu kami meninggalkan Sekte tersebut sebelum mereka bertindak. Jika kau pergi ke Istana Naga sekarang, para tetua akan menindasmu tanpa ampun. Berengsek, naga merah meraung. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan mencoba menenangkan niat membunuhnya. Bagaimana dengan Hongye, Thoth, dan yang lainnya? Di mana itu ditekan? Rencana saat ini bukanlah membalas dendam, tetapi menyelamatkan orang-orang terlebih dahulu. Orang-orang ini memiliki hubungan khusus dengannya, dan dia tidak akan membiarkan mereka mati. Bai Susu berkata, saya pikir mereka tidak dalam bahaya untuk saat ini. Sebelum mereka membebaskan saya, mereka meminta saya untuk kembali dan memberi tahu Anda. Namun, mereka akan mengirim seseorang untuk memberi tahu Anda rinciannya. Aku pikir mereka sedang mengincarmu. Wajah Lin Suan berubah dingin. Istana Naga telah lama mengincarnya. Namun, mustahil bagi anggota biasa untuk menyusun rencana yang begitu cermat dan mengerahkan begitu banyak ahli. Itu pasti anggota inti Istana Naga. Siapa itu? Dia langsung teringat pada Pangeran Naga. Dia takut hanya Pangeran Naga yang bisa mengerahkan begitu banyak ahli. Susu, gunakan kekuatan ayahmu untuk menyelidiki secara diam-diam apakah Pangeran Naga berada di balik ini. Bai Susu mengangguk, mengganti pakaiannya, dan segera pergi. Lin Suan memerintahkan orang-orang dari Persatuan Ilahi untuk tidak meninggalkan Sekte Dao untuk saat ini. Dulu, mereka yang keluar melaksanakan misi harus mencari tempat bersembunyi. Orang-orang dari Divine Union juga terkejut. Mereka tidak menyangka akan memulai perang dengan Dragon Palace secepat ini. Mereka segera mengambil tindakan. Anak ini pasti tidak akan membiarkan Istana Naga lolos sekali ini. Sang Naga merah menggertakkan giginya. Ekspresi Lin Suan juga dingin. Dia berkata bahwa dia tidak akan membiarkan mereka pergi. Awalnya dia ingin mengumpulkan kekuatan sebelum menyerang Istana Naga. Namun, karena mereka tidak tahu apa yang baik untuk mereka, dia akan memberitahu mereka seberapa kuat mereka. Lin Suan memutuskan bahwa ia akan menyelamatkan Fu Hongyei dan yang lainnya dengan cara apapun. Pada saat yang sama, dia tidak akan membiarkan siapapun yang berpartisipasi dalam serangan ini. Tindakan Bai Susu sangat cepat. Bagaimanapun, ayahnya adalah seorang tetua. Dia menggunakan sebagian kekuatannya dan segera menyelidiki. Pangeran Naga memiliki rekan kultivasi baru, yaitu Lan Zeyu. Lan Zeyu telah diperkenalkan oleh Fenglong. Dalam sekejap, Lin Suan mengerti bahwa Lan Zeyu pasti telah bekerja sama dengan Pangeran Naga. Lin Suan sebelumnya telah membunuh Lan Zilu dan menamparkan wajah Lan Zeyu dengan keras. Lan Zeyu ingin membalas dendam, tetapi dia tidak punya kekuatan. Dia tidak menyangka bahwa Lan Zeyu akan menjadi rekan kultivasi Pangeran Naga. Tampaknya Lan Zeyu tidak perlu ada lagi. Masih ada suku biru. Mata Lin Suan dipenuhi dengan niat membunuh. Apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Sang Naga Merah menggertakkan giginya. Lin Suan berkata, Tunggu, tunggu mereka datang dan menemukan kita. Selama periode ini, mereka tidak tinggal diam. Mereka mengumpulkan sejumlah besar sumber daya dengan Naga Merah dan mulai menyiapkan susunannya. Lin Suan menyiapkan spiritual transfer arai sementara Crimson Dragon menyiapkan killing arai. Lima hari kemudian, seseorang akhirnya datang untuk menemukan mereka. Orang yang datang itu bernama Lan Yue. Dia adalah seorang wanita dari suku biru dan merupakan adik perempuan Lan Zeyu. Lin Suan, keluarlah. Lan Yue mencibir. Orang-orang di persatuan ilahi langsung murka. Lin Suan adalah pemimpin serikat dewa. Beraninya pihak lain bersikap begitu sombong. Mereka bergegas keluar dan berteriak dengan dingin, Apakah kamu ingin mati? Apakah kau percaya bahwa kami mampu menekanmu? Lan Yue berdiri di luar rumah spiritual dan mencibir. Persatuan ilahi masih sangat arogan. Apakah mereka tidak menginginkan nyawa teman-teman mereka? Berengsek! Orang-orang itu menggertakkan giginya. Mereka sekarang tahu bahwa anggota inti persatuan ilahi telah ditekan dan mereka berada dalam krisis. Dan lawan mereka adalah Istana Naga. Sekarang setelah mereka melihat orang-orang dari Istana Naga, mereka tidak sabar untuk membunuh mereka. Lin Suan melambaikan tangannya dan menghentikan mereka. Aku di sini. Dia berjalan keluar dan menatap ke arah rombongan lainnya. Anda Lin Suan! Lan Yue tidak takut menghadapi tatapan dingin Lin Suan. Ini adalah sekte jalan sejati. Pihak lain tidak akan berani melakukan apapun padanya. Terlebih lagi, teman-teman pihak lain ada di tangan mereka. Pihak lain harus patuh. Dia mencibir. Pergilah ke puncak setan hitam besok malam. Jika kamu terlambat, aku khawatir kamu akan menyesalinya seumur hidupmu. Lin Suan mengerutkan kening saat mendengar ini. Naga merah meraung. Bai Susu mendengus dingin. Apakah kamu tidak takut dengan aturan sekte untuk menyerang anggota sekte kamu sendiri? Lan Yue tersenyum. Mengapa aku tidak mengerti apa yang dikatakan saudari ini? Apakah Anda punya bukti siapa yang kami serang? Jangan berpikir kamu bisa bicara omong kosong hanya karena kamu putri seorang tetua. 4873 Bai Susu menggertakan giginya karena marah. Dia tidak sabar untuk mencabik-cabik wajah Lan Yue. Dia belum pernah melihat orang yang tidak tahu malus seperti itu. Lan Yue mendengus dingin. Dia menatap Lin Suan dan berkata, Nak, dengarkan baik-baik. Kali ini, kamu hanya bisa pergi sendiri. Jika kau menemukan orang lain, kau akan menanggung konsekuensinya. Lan Yue tersenyum bangga. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dengan bangga dan hendak pergi. Pada saat ini, Lin Suan berkata dengan dingin. Tunggu sebentar. Lan Yue berbalik dan mengerutkan kening. Dia tampak meremehkan. Apalagi yang kamu inginkan. Apakah kau ingin aku memohon untukmu? Anak tidak berguna. Dia mencibir dengan dingin. Lin Suan tidak mengatakan apa-apa. Tetapi matanya bersinar. Pada saat berikutnya, Lan Yue memeluk kepalanya dan berteriak. Wajahnya pucat. Sialan. Beraninya kau menyentuhku. Kamu telah melanggar peraturan Istana Dao. Apakah kamu percaya bahwa aku akan meminta para tetua untuk menekanmu? Dia berteriak dengan gila. Pada saat itu, jiwanya seperti tertusuk dan sakitnya luar biasa. Lin Suan tersenyum. Apakah kamu punya bukti bahwa aku telah menyentuhmu? Jangan bicara omong kosong jika Anda tidak punya bukti. Anda, Lan Yue sangat marah hingga ingin muntah darah. Bukankah itu yang dia katakan kepada Lin Suan? Dia tidak menyangka wajahnya akan ditampar secepat itu. Sialan. Bukankah kau yang telah melukai jiwaku? Ini buktinya. Apakah aku meletakkan tanganku padamu? Lin Suan melihat sekeliling dan berkata. Para pengikut Divine Union menggelengkan kepala mereka dengan cepat. Tidak. Kapan Bos Lin menyentuhmu? Benar. Kami semua memperhatikan. Bos Lin hanya melirikmu. Kenapa? Tidak bisakah kami melihatnya? Bai Susu mencibir. Beraninya kau bersikap sombong jika kau tidak bisa menahan pandangan sekilas. Saat dia berkata demikian, matanya bersinar terang. Seketika, Lan Yue berteriak lagi. Meskipun dia adalah anggota Istana Naga, dia memasuki Istana Naga karena Lan Zeyu. Kalau tidak, dia tidak akan bisa masuk mengingat kekuatannya. Bai Susu adalah seorang jenius yang hebat. Bagaimana mungkin Lan Yue bisa menahannya? Oleh karena itu, jiwanya terluka parah dalam sekejap. Dia bahkan langsung berlutut. Tunggu saja. Lan Yue berteriak gila dan berbalik untuk melarikan diri. Bocah? Tidakkah kau perlu menangkap dan mengumpulkan jiwanya? Mereka pasti telah memasang jebakan. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Dia sangat lemah. Bagaimana dia bisa tahu rincian rencananya? Dia hanya seorang pembawa pesan. Tebakannya benar. Lan Yue hanya bertugas menyampaikan pesan. Dia tidak tahu apa-apa. Bai Susu bertanya, Bagaimana denganmu? Apakah dia benar-benar berencana pergi sendirian? Mengapa kita tidak meminta ayahku saja yang melakukannya? Tidak ada gunanya. Mereka sudah siap. Lagi pula, banyak teman kita yang ada di tangan mereka. Kalau mereka berpisah, akan sulit untuk menghadapi mereka. Para tetua hanya akan mampu menyelamatkan sebagian orang. Sisanya kemungkinan besar akan langsung dibunuh. Dan kali ini, Putra Mahkota Naga yang melakukannya. Putra Mahkota Naga pasti mendapat dukungan dari para tetua. Selain itu, Istana Naga memiliki jari Kaisar Naga. Bahkan mungkin ada leluhur tua sebagai pendukung. Oleh karena itu, lebih baik bagi saya untuk pergi sendiri. Begitu dia menggunakan kekuatan seorang tetua, dia mungkin akan menakuti makhluk yang bahkan lebih mengerikan. Lin Xuan merasa bahwa kau mudah harus menyelesaikan masalah mereka sendiri. Ruzilong, berikan aku semua formasi pembunuh yang kau siapkan. Aku akan pergi sendiri. Kamu dan Susu tinggal di sini untuk menjaga rumah. Selama periode waktu ini, jangan biarkan orang-orang di sekitar Anda pergi. Baiklah, kalau begitu berhati-hatilah. Sang Naga merah menggertakkan giginya. Karena pihak lain secara khusus meminta Lin Xuan untuk pergi sendiri, teman-temannya akan berada dalam bahaya. Akan tetapi, dia tidak akan hanya duduk diam dan menunggu kematian. Masalah ini tidak hanya berkaitan dengan Istana Naga, tetapi juga Ras Biru. Jika memang begitu, dia tidak akan mengampuni Ras Biru. Dia segera mengirim pesan kepada Ras Naga Laut Hitam, meminta mereka mengerahkan pasukan untuk menyerang Ras Biru. Siapa yang berani menyerang rakyatnya harus membayar harganya. Di sisi lain, Lin Xuan bergerak. Dia pergi dengan formasi pembunuhan dan formasi transfer roh. Puncak Setan Hitam. Tempat yang menyeramkan dan mengerikan. Ini adalah medan perang kuno. Pertempuran sengit pernah terjadi, dan banyak ahli telah gugur. Oleh karena itu, aura pembunuh di sini teramat mengerikan. 20 ribu tahun yang lalu, sebuah penjara bawah tanah diam-diam dibangun di sini untuk menekan beberapa ahli yang menakutkan. Kemudian, penjara itu ditinggalkan, tetapi masih tetap ada. Pada saat itu, api kembali menyala di ruang bawah tanah itu. Api hijau menari-nari dengan cahaya aneh. Di dalam ruang bawah tanah itu, siluet berdiri satu demi satu seperti dewa dan setan. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar dari dalam. Beraninya kau menyerang Divine Union. Kami tidak akan membiarkanmu lolos. Hanya orang seperti kalian yang berani melawan Long Gong Kuang. Saya hanya dapat mengatakan bahwa kamu sedang mencari kematian. Tunggu saja. Tidak akan hanya kamu. Sebentar lagi, kami akan mengirim Lin Suan itu ke neraka. Berengsek. Liu Yuan menggertakkan giginya. Dia terluka. Di sampingnya ada Nalan Liang dan Yu Ren. Sedangkan Thoth dan Fu Hongyei, mereka tidak ada di sana. Pada saat yang sama, mereka tahu bahwa situasinya berbahaya. Mereka telah jatuh ke dalam perangkap, dan orang-orang ini telah menangkap mereka untuk berurusan dengan Lin Suan. Jika Lin Suan benar-benar datang ke sini, itu akan sangat berbahaya. Menghitung waktu, sudah waktunya. Para pria, bawakan mereka untukku. Bawa mereka ke Black Devil Peak. Di depan mereka, seorang pria dengan sosok dingin dan aura daun naga hadir. Dia adalah naga angin. Kali ini, dia juga yang bertanggung jawab. Dia diikuti oleh banyak ahli. Dia ingin melihat bagaimana Lin Suan akan lolos kali ini. Liu Yuan, Nalan Liang, dan Yu Ren dirantai dan kekuatan mereka disegel. Cepatlah pergi. Salah satu dari mereka menendang Nalan Liang. Tubuh Nalan Liang bergoyang dan dia memuntahkan darah. Berengsek. Liu Yuan juga meraung dan akhirnya terkena pukulan. Kenapa? Kalau kamu tidak pergi, aku akan memberitahumu bagaimana rasanya menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Apa yang sedang kamu lihat? Apakah kamu pikir kamu masih bisa bangkit? Saat Lin Suan datang, kami akan menghabisinya dan mengirim kalian ke neraka bersama-sama. Mereka semua mencibir. Tak lama kemudian, mereka dibawa keluar dari penjara bawah tanah dan tiba di puncak Black Devil Peak. Feng Long tengah duduk di singgah sana di hadapannya, sembari mengaduk-aduk anggur roh yang nikmat di tangannya. Dia menatap bulan di langit dan mencibir. Mengapa Lin Suan itu belum datang? Seorang wanita di sampingnya mencibir. Aku rasa dia tidak berani datang. Apa Lin Woody? Beraninya dia memberi dirinya gelar yang begitu sombong. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan istana naga kita. Wanita ini adalah putri kebanggaan klan Gagak Emas. Dia mencibir. Lin Suan adalah seorang pengecut. Jika dia berani datang, aku bisa menekannya dengan satu tangan. Kau ingin melawan bos Lin hanya dengan dirimu sendiri? Yuren mengejek. Kau bahkan tidak bisa dibandingkan dengan jari bos. Apakah Anda mencoba menantang saya? Wajah Golden Crow Feather menjadi gelap. Seseorang tampar dia dan pukul giginya satu per satu. Tak lama kemudian seseorang dari istana naga mencibir dan menyerang. Dengan sekali tamparan, wajah Yuren hancur, dan giginya beterbangan ke tanah. Sialan, mata Liu Yuan memerah. Datanglah padaku jika kau punya nyali. Ledakan. Tamparan Golden Crow Feather menyelimuti Liu Yuan, dan api Golden Crow yang mengerikan mulai membakar. Tubuh Liu Yuan hangus menghitam, dan dia menjerit dengan menyedihkan. Berhenti. Nalan Liang meraung dengan marah. Apakah kamu tidak takut Dewa Gila akan datang dan membunuhmu? Pihak lain tidak takut pada Lin Suan atau keluarga Nalan. Mereka hanya bisa menggunakan keberadaan yang lebih kuat, Dewa Gila. 4874. Jadi bagaimana jika Medgad itu kuat? Jika dia datang, seseorang akan menanganinya. Selain itu, Medgad hanya menduduki peringkat seribu dalam daftar Saint-Origin. Pendiri Istana Naga, Pangeran Naga, menduduki peringkat kedua dalam daftar asal suci. Apakah menurut Anda keduanya dapat dibandingkan? Di hadapan Pangeran Naga, Dewa Gila hanyalah seekor cacing. Hahaha. Mereka tertawa terbahak-bahak. Benar, Pendiri Istana Naga adalah Pangeran Naga, Putra Kaisar. Dia adalah andalan terbesar mereka. Selama Pangeran Naga ada, mereka tidak akan takut pada siapapun kecuali Kunpengsi. Mereka sama sekali tidak peduli pada Dewa Gila. Mengapa anak itu belum datang? Pakar Istana Naga lainnya mengerutkan kening. Bagaimana jika anak itu takut mati dan tidak berani datang? Feng Long mencibir. Baiklah, aku akan membunuh salah satu temannya dan mengirim kepalanya ke kediaman Dewa. Jika dia tidak datang, aku akan membunuhnya lagi. Saya ingin melihat berapa lama dia bisa bertahan. Mendengar ini, pupil mata Liu Yuan dan yang lainnya mengecil. Sialan, orang-orang dari Istana Naga ini terlalu hina. Baiklah, kurasa mereka tidak berani datang. Kalau begitu, mari kita pilih satu. Siapa yang harus kita bunuh? Pandangannya menyapu ke arah mereka bertiga. Aku akan membunuhmu. Jin Wuyu menatap Liu Yuan dan melambaikan tangannya. Api Golden Crow di tangannya berubah menjadi pedang dan dia melangkah maju. Aku akan memenggal kepalamu dan mengirimkannya ke alam dewa. Saya menantikan apa yang akan terjadi saat Lin Suan melihatnya. Ini adalah hasil mengikuti Lin Suan. Jangan menjadi musuh Istana Naga di kehidupanmu selanjutnya karena kamu tidak layak. Dia mengangkat pedangnya dan hendak mengayunkannya ke bawah. Berengsek, nalan liang dan manusia duyung di sampingnya meraung dengan gila. Namun, itu sia-sia. Tubuh mereka disegel oleh hukum dan mereka tidak bisa melawan sama sekali. Apakah mereka benar-benar akan mati? Liu Yuan meraung. Aku tidak pernah menyesal mengikuti Paman Guru. Hanya saja kalian semua hina dan menggunakan kekuatan puluhan kali lebih banyak dari kami. Suatu hari nanti, Paman Guru kecil akan membalaskan dendamku. Kemudian, dia menatap nalan liang dan yuren. Saudara-saudara, mari kita bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. Aku pamit dulu. Setelah berkata demikian, dia menutup matanya. Kau sedang mencari kematian. Golden Crow Feather mendengus dingin, dan pedang di tangannya terjatuh. Retakan telah muncul di tubuh Liu Yuan. Jika serangan pedang ini mengenainya, dia pasti akan mati. Ledakan. Suara berat terdengar, lautan api menyebar, dan kehampaan pun hancur. Nalan liang dan duyung itu tercengang. Apakah Liu Yuan sudah mati? Meskipun mereka belum lama mengenal Willow Yuan, hanya beberapa tahun, mereka telah menjalankan banyak misi bersama. Mereka adalah teman yang telah melewati hidup dan mati bersama. Sekarang teman mereka telah mati di depan mata mereka. Bagaimana mereka dapat menanggungnya? Tidak. Mata orang-orang itu langsung memerah, tetapi ketika mereka melihat ke samping, mereka tercengang. Ini karena mereka menyadari bahwa Liu Yuan tidak mati. Liu Yuan juga tercengang. Dia membuka matanya. Aku tidak mati. Dia tertegun saat melihat sebuah tangan mencengkeram pedangnya. Siapa itu? Dia mendongat dan melihat wajah yang dikenalnya. Paman bela diri kecil. Liu Yuan berseru. Bos Lin, Yuren dan Nalan liang juga meraung. Di sisi lain, pupil mata Golden Crow Feather mengecil. Lin Xuan, kamu akhirnya datang. Ledakan. Lin Xuan mengerahkan kekuatan di telapak tangannya dan mematahkan bilah pertempuran itu. Kekuatan yang mengerikan menyebar ke segala arah. Banyak retakan besar muncul. Golden Crow Feather mundur. Feng Long berdiri. Yang lain juga mencibir. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Anda akhirnya tiba. Pertunjukan dapat dimulai. Lin Xuan tiba. Ekspresinya sangat dingin, dan bahkan ada niat membunuh yang sangat mengerikan terpancar di matanya. Dia melihat Liu Yuan dan dua orang lainnya penuh luka. Jelas mereka telah disiksa. Dengan lambayan tangannya, rantai segel di ketiganya hancur. Lin Xuan menyerang dengan seni keabadian, menyelimuti mereka bertiga dan membantu mereka pulih. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan pil dan harta karun alam. Katanya, kamu sudah menderita. Pulihlah. Aku tidak akan membiarkan siapapun yang menyerangmu. Paman bela diri kecil, hati-hati. Mereka punya banyak orang. Iya, bos, mari kita uji mereka terlebih dahulu. Mereka sudah menyiapkan jebakan yang tak terelakkan untukmu. Ini jebakan. Yuren juga meraung. Mereka sangat khawatir tentang Lin Xuan. Lin Xuan berkata, tidak apa-apa. Tidak peduli berapa banyak jebakan yang mereka miliki. Aku akan menghancurkan mereka dengan pedangku. Aku di sini hari ini untuk membalaskan dendamu. Bos, Paman bela diri kecil. Mata Liu Yuan dan dua orang lainnya langsung memerah. Di sisi lain, Golden Crow mencibir. Sangat menyentuh. Aku hampir menangis. Tapi kenapa? Karena kalian begitu dekat, kalian bisa masuk neraka bersama-sama. Golden Crow mencibir, dan pedang di tangannya mengembun lagi. Lin Xuan kuat dan terkenal di kota kuno, tapi kenapa? Kali ini, mereka punya banyak ahli. Mengapa mereka takut padanya? Bahkan seorang bijak agung dari generasi tua pun pasti akan memendam keluhan seandainya mereka ada di sini. Lin Xuan menatapnya dan berkata dengan dingin, kau ingin membunuh temanku. Benar, aku ingin membunuhnya. Aku ingin memenggal kepalanya dan mencabik-cabiknya. Bukan hanya itu saja, apakah kamu melihat bahwa luka di wajah semut itu juga disebabkan olehku? Saya berencana untuk merobohkan giginya satu per satu. Apa yang dapat kamu lakukan padaku? Golden Crow mencibir, tidak peduli sama sekali. Ekspresi Lin Xuan sedingin air. Pada saat berikutnya, sosoknya melintas dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan pihak lain. Berdengung. Tangan emas itu jatuh tanpa ampun. Sangat cepat, pupil mata Golden Crow mengecil. Dia tidak menyangka pihak lain begitu cepat. Dia mundur karena terkejut, tetapi segera, dia menjadi marah. Pihak lain berani menyerangnya. Pergilah ke neraka. Dia menebas dengan pedangnya. Dentang. Suara gemuruh bumi terdengar. Golden Crow selas mengenai telapak tangan, membuat suara berdenting. Namun, itu langsung hancur. Tangan emas raksasa itu menekan maju dengan tekat yang gigih, membawa serta kekuatan yang mengerikan dan niat membunuh yang tak ada habisnya. Sialan, kuat banget fisiknya. Golden Crow terkejut. Dia mengepalkan tangan kanannya dan menyerang. Apakah api ilahi sembilan yang kuat? Lihatlah api ilahi gagak emas milikku. Dia ingin melawan pihak lain dalam pertarungan jarak dekat. Ledakan. Ledakan. Kedua telapak tangan saling beradu, menghasilkan suara gemuruh. Tiba-tiba kobaran api yang bergemuruh menjalar ke segala arah, namun tak ada gunanya. Golden Crow menjerit. Telapak tangannya hancur dan seluruh lengannya patah. Dia terlalu kuat. Tubuh ilahi sembilan yang adalah fisik langit berbintang yang legendaris. Api ilahi sembilan yang menekan api gagak emasnya dan hampir memadamkannya. Berengsek. Pihak lainnya lebih kuat darinya. Golden Crow tidak dapat mempercayainya. Yang membuatnya makin takut adalah ketika tangan itu tanpa ampun mencengkeram lehernya dan mengangkatnya. Hah. Golden Crow ingin melawan karena takut, tetapi aura yang sangat tajam keluar dari tangannya dan hukum kematian yang mengerikan mengalir ke tubuhnya. Itu langsung menyegel dan menghancurkan meridian di tubuhnya. Dia merasa tidak dapat menggunakan kekuatannya. Itu terlalu mengerikan. Dalam sekejap mata, Lin Suan menekan Golden Crow feather. Orang-orang di sekitar Istana Naga masih tersenyum. Mereka tidak bereaksi. Pada saat mereka bereaksi, mereka sudah melihat pemandangan di depan mereka. Berengsek. Berhenti. Beranikah kau menyerang orang-orang kami? Orang-orang Istana Naga sangat marah. Jumlah mereka di sini sangat banyak. Jika mereka membiarkan pihak lain bersikap sombong, mereka akan kehilangan muka. Jadi bagaimana kalau aku menyerang orang-orangmu? Lin Suan mendengus. Dia melambaikan tangannya dan mencengkeram lengan kanan Golden Crow feather seperti selembar kertas. Lengan Golden Crow feather langsung terkoyak. Darah berceceran dan tulang-tulang putih muncul. 4.875 Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitarnya tercengang. Mereka tidak menyangka Lin Suan berani menyerang. Siapakah Jin Woo Yu? Dia adalah jenius teratas dari Istana Naga dan kebanggaan suku Gagak Emas. Dia adalah putri dari pemimpin suku. Statusnya sangat mulia. Kalau kau berani menyentuhnya, matilah kau. Seorang ahli dari Istana Naga meraung. Lin Suan meliriknya dan mencibir. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan merobek lengan lainnya. Jin Woo Yu menjerit kesakitan. Darah mengotori langit dan menembus segalanya. Sialan! Kau tahu siapa aku. Ayah saya adalah pemimpin suku Golden Crow. Jin Woo Yu berteriak gila. Ah, benarkah? Tapi lalu kenapa? Lin Suan tertawa. Dengan lambayan tangannya, dia mengubah kaki Jin Woo Yu menjadi kabut berdarah. Jin Woo Yu menjerit kesakitan, menyebabkan orang-orang di sekitarnya mati rasa. Lin Suan terlalu sombong. Setelah mengetahui bahwa pihak lain adalah putri dari ketua suku Golden Crow, dia masih berani menyerang. Apakah dia meremehkan suku Gagak Emas? Akhirnya, seseorang tidak tahan lagi. Feng Long juga berdiri dan berkata dengan dingin. Nak, biarkan mereka pergi. Kalau tidak, aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Lin Suan meliriknya dan mencibir. Apakah kamu punya hak untuk melakukan itu? Feng Long sangat marah. Apakah Lin Suan berani menantangnya? Para pria, tangkap teman-temannya. Aku ingin dia melihat teman-temannya masuk neraka dengan mata kepalanya sendiri. Orang-orang di sekitarnya mulai bergerak. Namun, Lin Suan melambaikan tangannya dan pagoda Sage Agung menutupi mereka bertiga. Semua serangan mendarat di pagoda Sage Agung dan mengguncang langit dan bumi. Akan tetapi, mereka tidak dapat menembus pertahanan. Sialan, itu senjata Sage yang hebat. Orang-orang di sekitarnya menggertakkan gigi. Orang ini benar-benar punya banyak kartu truf. Dia langsung menggunakan senjata Sage Agung. Mata banyak orang menjadi merah. Feng Long mencibir. Setelah aku membunuhmu, senjata bijak Agung akan menjadi milikku. Nak, biarkan mereka pergi. Kalau tidak, suku Gagak Emas akan memberitahumu perasaan menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Seorang pria jangkung lain keluar. Dia juga seorang ahli dari suku Golden Crow. Tampaknya bukan hanya orang-orang dari istana naga Sekte Dao saja yang menyerang, melainkan juga para ahli dari Sekte mereka sendiri. Itu memang jaring yang tak terelakkan. Biarkan mereka pergi, atau semua temanmu akan mati. Tak seorang pun yang ada hubungan keluarga denganmu dapat hidup. Ketika Lin Suan mendengar ini, dia sangat marah. Dia paling benci ketika ada orang yang mengancamnya. Dia bahkan lebih kesal ketika orang lain mengancam teman-temannya dan keluarganya. Dia tidak dapat menahannya lagi, dan niat membunuh tampak di matanya. Kamu telah melakukan kejahatan yang tidak termaafkan. Aku akan memberitahu kamu konsekuensi dari menyerang orang-orang di sekitarku. Setelah dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan suatu kekuatan yang mengerikan merobek bulu Gagak Emas menjadi berkeping-keping. Jiwa bulu Gagak Emas menjerit dan mencoba melarikan diri, tetapi tatapan mata Lin Suan menusuknya. Prasasti reinkarnasi menekannya. Jiwa Golden Crow Feder berjuang mati-matian. Suara Lin Suan dingin sekali. Apakah kamu tidak suka menindas orang lain? Bukankah kamu sombong dan angkuh? Aku akan beritahu kau, apa itu keputus asaan? Samsara musim semi dan musim gugur. Lin Suan mengaktifkan teknik ilusinya dan menyedot jiwa pihak lain ke dalam ilusi. Selama 10.000 tahun ke depan, Anda akan menderita keputus asaan. Terdengar suara dingin, semua orang merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Tokoh kuat dari ras Gagak Emas bahkan lebih marah. Kau sedang mencari kematian. Dia melancarkan pukulan. Lin Suan mendengus dan mendorong telapak tangannya secara horizontal, menghalangi telapak tangan pihak lain. Namun, pada saat ini, orang kuat dari klan Gagak Emas datang ke sisi jiwa bulu Gagak Emas. Bangun! Dengan teriakan nyaring, kekuatannya menyatu dengan jiwa. Namun, itu sia-sia. Teknik ilusi yang diciptakan oleh mata ilahi rahasia surgawi bukanlah sesuatu yang bisa dipatahkan oleh pihak lain. Jiwa bulu Gagak Emas menjerit dengan gila, dan sekali melihatnya saja dapat membuat seseorang pingsan. Sialan, cepat hancurkan teknik ilusinya. Pembangkit tenaga listrik dari Golden Crow Rache meraum dengan gila. Lin Suan menggelengkan kepalanya dan mengabaikannya. Pada saat ini, jiwa Golden Crow Feder menghilang begitu saja. Teknik ilusi yang diciptakan oleh Lin Suan memiliki perbedaan waktu yang sangat besar. Beberapa detik di luar sama dengan 10.000 tahun di dalam. Meskipun ada perbedaan waktu, jiwa pihak lain tampaknya telah menderita 10.000 tahun keputusasaan dan mati dengan cara yang paling menyedihkan. Tidak. Pembangkit tenaga listrik dari Golden Crow Rache menjadi gila. Bulu Gagak Emas telah mati. Dia adalah putri dari Patriark. Dalam Golden Crow Rache, dia seperti seorang putri kecil. Namun sekarang, dia dibunuh tanpa ampun. Apakah orang ini gila? Apakah dia tidak meninggalkan jalan keluar? Yang lain juga merasa bulu kuduk mereka berdiri. Setan macam apa yang telah mereka hina? Bahkan pupil mata Feng Long pun mengecil. Cara yang dilakukan pihak lain terlalu mengerikan. Mereka harus membunuhnya. Jika tidak, tak seorang pun akan memiliki masa depan yang mudah. Dia berdiri dan melambaikan tangannya. Seketika, para ahli menyerbu. Gritsage dari Ras Golden Crow adalah yang pertama menanggung beban. Dia melemparkan telapak tangan, dan kekuatan besar menghantam linsuan. Tinju ilahi Gagak Emas dapat menghancurkan langit dan bumi. Pada saat yang sama, tiga kekuatan besar lain dari istana naga menyerang. Salah satunya adalah ular laut yang membawa kekuatan dahsyat dari laut. Yang satunya lagi dikelilingi oleh petir. Dia adalah Raja Petir. Orang terakhir dikelilingi oleh batu. Seluruh daratan berada di bawah kendalinya. Keempat kekuatan besar itu menyerang bersama-sama, lalu langit runtuh dan bumi retak. Kali ini, pihak lainnya seharusnya mati. Orang-orang dari istana naga mencibir. Ekspresi linsuan sangat dingin. Bunuh. Dia melancarkan pukulan. Tinju ilahi enam jalan bertabrakan dengan pembangkit tenaga listrik dari ras gagak emas. Telapak tangan grit sage dari ras gagak emas hancur. Dia mundur, berlumuran darah. Linsuan menyerang lagi. Hukum lima elemen berkumpul dan menyerang ular laut. Ia berubah menjadi gunung tak terlihat dan langsung menekan ular laut. Tubuh ular laut itu terbelah menjadi dua. Ia mundur ketakutan. Kekuatannya terlalu besar. Itu belum berakhir. Dua lainnya sudah menyerbu. Raja Suci Bumi meraung dan melancarkan pukulan. Pukulan ini dapat menghancurkan langit. Ledakan. Langit runtuh dan bumi retak. Pukulan itu mendarat di tubuh linsuan. Raja Suci Bumi tertawa. Apa Lin Woody? Bukankah dia juga berubah menjadi abu di tanganku? Tinjumu terlalu lemah. Pada saat ini, suara dingin terdengar. Pupil mata Raja Suci Bumi mengecil. Bagaimana mungkin, dia melihat sosok emas muncul di ruang yang hancur di depannya. Tinjunya mendarat di tubuh pihak lain, tetapi tidak menyebabkan kerusakan apapun. Sialan. Bentuk tubuh macam apa itu? Berengsek. Tinju Dewa Bumi. Dia mengayunkan tangannya dan menghancurkannya seperti meteor. Linsuan, di sisi lain, menyerang dengan tendangan. Dengan bunyi, krek, lengan lawannya patah. Tidak hanya itu, dia mengusir pihak lainnya. Raja Suci Bumi mundur seperti layang-layang. Ia menabrak ratusan gunung dan jatuh ke reruntuhan. Separuh tubuhnya patah dan dia tidak dapat berdiri. Dalam tiga gerakan, Linsuan telah melukai tiga Raja Suci Agung. Orang keempat, yang tampak seperti Dewa Petir, tertegun di udara. Linsuan menatap ke arah pihak lain dan tersenyum. Matanya bersinar dengan cahaya kemasan. Berlutut. Teriaknya dingin. Suaranya seperti raungan Dewa. Tubuh Dewa Petir bergoyang dan dia berlutut di tanah karena ketakutan. Dalam sekejap, dia tersadar kembali dan melompat. Dia berteriak dengan marah. Kau mencari kematian. Linsuan tertawa. Kekuatan apa yang dimiliki Istana Naga? Kalian hanya segerombolan semut. Serang aku bersama-sama. Tak seorang pun dari kalian bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. 4876 Sialan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Pedang Dewa Petir Dewa Petir Sage benar-benar marah. Dia melepaskan pedang yang tak tertandingi dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Ledakan. Linsuan menggunakan tinju enam jalan dan meninju ke depan, menghancurkan pedang Dewa Petir. Tubuh Dewa Petir pun ikut tertusuk oleh pukulan itu. Eh. Dia jatuh dari langit, wajahnya pucat dan matanya dipenuhi keputus asaan. Apakah perbedaannya sebesar itu? Dia adalah ahli Istana Naga, tetapi dia bahkan tidak bisa menangkis pukulan Linsuan. Pada, Linsuan menginjak lawannya hingga menjadi kabut berdarah. Jiwanya sekali lagi terkunci oleh siklus musim semi dan musim gugur. Setelah 10.000 tahun putus asa, dia meninggal. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Mereka tidak dapat mempercayainya. Para ahli yang mereka bawa sangat menakutkan. Mereka berempat menyerang bersama-sama, tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap Linsuan. Sebaliknya, mereka langsung ditekan. Kekuatan macam apa ini? Ayo kita bunuh dia bersama-sama. Pada saat ini, pria parubaya lain berjalan keluar dan berteriak dengan dingin. Di sampingnya, ada banyak ahli dari Ras Biru. Tubuh mereka memancarkan es yang mengerikan. Membekukan dunia. Orang-orang dari Ras Biru, Linsuan menatapnya dan mencibir. Pria parubaya itu menggertakkan giginya. Benar, aku Ayah Lan Zilu. Kau berani membunuh Zilu. Hari ini, aku akan mengirimu ke neraka untuk meminta maaf kepada Zilu. Benar, Anda tidak perlu hidup lagi. Tokoh kuat lainnya keluar. Seorang ahli dari Ras Naga Angin. Sayapnya yang besar bagaikan awan hitam yang mampu menghancurkan dunia. Di belakangnya, ada juga para ahli dari Ras Naga. Tidak perlu menahan diri terhadapnya. Keluarkan semua teknik yang kau miliki. Kata Naga Angin dengan dingin. Dia merasa pihak lain itu aneh dan ingin segera mengakhiri pertempuran. Mendengar ini, para ahli dari klan Naga Angin mengangguk. Mereka meraung ke langit dan memadatkan garis keturunan mereka. Ia membentuk tombak Naga Angin. Ini melepaskan penekanan garis keturunan yang mengerikan. Di sisi lain, lelaki setengah bayar dari Ras Biru mencibir. Dia mengeluarkan gunung es dan menyerang bersama. Para ahli Ras Biru di belakangnya memfokuskan seluruh energi mereka ke gunung es. Ini adalah artefak Gritsage. Pada saat ini, artefak ini dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas dan sangat kuat. Dengan gelombang cahaya, dunia membeku. Mari kita lihat bagaimana kamu akan mati kali ini. Orang-orang di sekitarnya semua tertawa terbahak-bahak. Dengan gelombang gunung es, kekuatan yang mengguncang bumi turun. Tombak Naga Angin cukup kuat untuk menembus segalanya. Dua alat Gritsage itu melesat ke arah Lin Suan untuk membunuhnya. Kekosongan di sekitar Lin Suan hancur berkeping-keping. Bahkan api suci di tubuhnya pun padam. Huh! Menghadapi serangan sekuat itu, Lin Suan mendengus dingin. Dengan lambayan tangannya, tombak penghancur besar muncul dan melepaskan aura penghancur. Kekuatan penghancur menyerbu ke arah tombak Naga Angin. Pada saat yang sama, ia memutar tangan kirinya, dan diagram Taiji muncul. Ledakan-ledakan. Suara tabrakan hebat terdengar. Orang-orang dari Klan Biru dan Klan Naga Angin mencibir. Bocah tak berguna, kau tidak bisa melawan sama sekali. Mereka sangat percaya diri dengan senjata mereka. Dengan suara keras, tombak Naga Angin terlempar oleh kehancuran besar. Para ahli Klan Naga Angin juga memuntahkan darah. Ledakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh mereka. Banyak dari mereka berubah menjadi kabut darah dan mati. Sialan, bagaimana ini mungkin? Mereka ketakutan. Senjata macam apa ini? Apakah itu lebih mengerikan daripada senjata yang dibentuk oleh garis keturunan mereka? Di sisi lain, orang-orang dari Klan Biru juga meraung ketakutan. Diagram Taiji berputar, membelah langit dan bumi. Yin dan Yangki yang mengerikan turun. Es tidak dapat menahannya sama sekali. Banyak orang Klan Biru berubah menjadi tulang putih. Kau ingin membunuhku hanya dengan cara ini. Kamu terlalu lemah. Jika kamu tidak punya cara lain, aku akan mengirimmu ke neraka. Lin Xuan mendengus dingin. Dengan lambayan tangannya, sembilan susunan pembunuh muncul dan menutupi seluruh langit. Lin Xuan membentuk segel dengan telapak tangannya, dan susunan pembunuh diaktifkan. Petir yang mengerikan turun dari sembilan langit, berubah menjadi naga petir yang memamerkan taring dan mengacungkan cakar mereka. Susunan api yang mengerikan berubah menjadi burung phoenix api yang menutupi langit. Ada juga susunan racun. Susunan es, susunan pedang, dan susunan pedang tajam. Sembilan susunan pembunuh diaktifkan pada saat yang sama. Itu sangatlah kuat hingga ekstrim. Dalam sekejap, orang-orang dari istana naga menjerit penuh penderitaan. Banyak di antara mereka yang langsung tertusuk dan tercabik-cabik. Orang-orang dari klan biru dan klan naga angin juga terluka parah dan muntah darah. Sialan, mata klan naga angin langsung memerah. Dia bahkan belum bergerak sedikitpun, tapi pihak lain sudah melemparkan susunan pembunuh. Cepat, aktifkan arrai kami. Mereka sudah lama mendirikan bangunan di sini, bagaimana mungkin mereka tidak punya susunan pembunuh. Dalam sekejap, 24 susunan pembunuh diaktifkan, menutupi langit dan bumi, menyapu semuanya. Mereka memblokir sembilan susunan pembunuh Lin Suan. Sialan, sembilan susunan pembunuh ini sungguh mengerikan. Wajah klan naga angin tampak muram. Jumlah susunan pembunuh yang mereka miliki dua kali lipat dari pihak lawan, tetapi mereka masih imbang. Sulit dibayangkan. Membunuh. Dia meraung dan orang-orang di sekitarnya pun bergegas menghampiri. Lin Suan mendengus dingin. Dengan grid destruction di tangannya, dia menyerang dengan agresif seolah-olah dia telah berubah menjadi iblis. Dengan satu serangan, tubuh ketujuh sosok itu terentang kencang, dan jiwa mereka hancur. Kemudian, dengan serangan lainnya, tiga sosok dipaku sampai mati di kehampaan. Lin Suan menyerang dengan berani dan kuat. Setiap kali serangannya mendarat, akan ada ahli yang akan jatuh. Sialan, apakah dia malaikat maut? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Orang-orang di sekelilingnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tidak berani maju. Lin Suan mendengus dingin. Dia pasti tidak akan membiarkan orang-orang ini pergi. Dengan hentakan kakinya, dia menyerbu ke depan dan menyerang klan biru. Jika kau ingin membalaskan dendam Lanzilu, aku akan berdiri di sini. Silakan. Pria parubaya itu ketakutan setengah mati. Sialan, kau berani menyentuhku. Lin Suan mencibir dan menamparkan, membuat pria itu terpental. Separuh wajahnya hancur. Bunuh dia untukku. Pria parubaya itu meraung. Para ahli klan biru di sekitarnya meraung marah. Embun beku penghancur dunia. Orang-orang ini menyerang bersama-sama, melepaskan teknik pamungkas yang mengerikan. Klan biru adalah klan papan atas. World Destroying Frost adalah teknik pamungkas yang diciptakan oleh leluhur lama klan biru. Leluhur tua ini sangat menakutkan. Dia pernah menaklukkan semua dunia di alam semesta. Dengan teknik ini, dia menyegel seluruh dunia dalam es. Semua makhluk hidup di dunia itu telah disegel. Teknik ini menjadi terkenal di dunia sejak saat itu. Pada saat ini, dengan mereka semua menyerang bersama, mereka pasti bisa menyegel pihak lain dalam es. Retak, retak, retak. Es muncul di tubuh Lin Suan. Bahkan api ilahi sembilan matahari pun membeku. Separuh tubuhnya tersegel dalam es, dan es itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Tak lama kemudian, seluruh tubuhnya menjadi patung es. Pria parubaya itu menatap ke langit dan tertawa. Hahaha, aku akan membalaskan dendam Lanzilus secara pribadi. Dia berjalan mendekat sambil memegang pedang pembunuh di tangannya. Sebelum pedang pembunuh itu mendarat, es di depannya berubah. Patung es itu pecah, dan retakan muncul di atasnya. Menyebar seperti jaring laba-laba. Lalu, berhamburan ke tanah. Lin Suan berjalan keluar dan meraih kepala pihak lain dengan satu tangan. Jika kamu ingin membalas dendam, lakukanlah di kehidupan selanjutnya. Dia melambaikan tangannya dan memutar kepala pihak lainnya. Aduh! Darah mewarnai langit. Tidak! Mata para anggota klan biru memerah saat mereka menyerang ke depan. Lin Suan melambaikan gambar yin yang dan menyelimuti lebih dari sepuluh sosok. Orang-orang itu tertusuk oleh pedang yin yang sebagian berubah menjadi tulang, sementara yang lain dipaku sampai mati di kehampaan. 4.877 Lin Suan menyerang dengan kuat dan membunuh mereka semua. Lautan darah menyebar, dan orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Pada saat ini, cahaya dingin melintas, dan tiga pedang pembunuh dengan cepat menembusnya. Mereka adalah tiga ahli dari klan naga angin. Mereka menyatu dengan angin dan sangat cepat. Tiga bila pisau tajam menebas titik vital Lin Suan. Suara yang menggetarkan bumi terdengar. Lin Suan terdorong mundur, dan retakan muncul di tubuhnya. Ketiganya sangat gembira, hebat, mereka bisa mengambil nyawanya saat dia terluka. Namun, di saat berikutnya, mereka segera mundur karena takut. Mereka menyadari bahwa tubuh Lin Suan yang retak telah pulih dalam sekejap. Auranya tidak hanya tidak melemah, tetapi juga menjadi lebih kuat. Lin Suan melancarkan serangan dahsyat, dan tombak penghancur besar menyelimuti mereka bertiga. Ketiganya berteriak dan berubah menjadi kabut berdarah. Hanya tiga bila pedang patah yang jatuh dari langit. Selanjutnya, Lin Suan membunuh dan menerobos masuk ke klan naga angin dan menyerang dengan gila-gilaan. Para ahli klan naga angin tumbang satu demi satu. Naga angin akhirnya marah. Nak, kau pantas mati. Senior, tolong bantu. Naga angin dengan hormat meminta bantuan dari kekosongan. Kekosongan itu terbuka, dan beberapa sosok keluar. Salah satu dari mereka memiliki aura dingin. Itu adalah seorang lelaki tua dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Matanya bagaikan kilat, membentuk lautan kilat. Anak muda, menyerahlah. Kau bukan tandingan kami. Seorang sage agung generasi tua, di dalam menara grit sage, ekspresi Liu Yuan dan yang lainnya berubah. Mereka sama sekali tidak peduli pada orang-orang itu sebelumnya. Karena mereka percaya pada kekuatan Lin Suan, orang-orang itu tidak dapat mengancam Lin Suan. Tetapi sekarang setelah seorang sage agung generasi tua muncul, situasinya mungkin tidak baik. Benar saja, sang bijak agung melambaikan tangannya, dan susunan pembunuh di sekitarnya pun hancur berkeping-keping. Kemudian, dia menunjuk Lin Suan. Lin Suan merasakan tekanan besar. Itu melonjak ke arahnya. Kekosongan di sekitarnya hancur berkeping-keping, bahkan tubuhnya pun mulai bergoyang. Orang tua ini agak menakutkan. Kekuatannya setara dengan tetua kelima. Itu belum berakhir. Setelahnya, seorang lelaki tua lain keluar. Kekuatannya sama sekali tidak lebih lemah dari lelaki tua ini. Tubuh lelaki tua ini diselimuti api. Itu sebenarnya adalah fire crow. Kedua orang suci agung yang veteran menyerang dan menghancurkan sembilan formasi pembunuh yang dibawa Lin Suan. Lin Suan juga terlempar ke belakang oleh tongkat kerajaan dan memuntahkan darah. Retakan muncul di tubuhnya, tetapi segera diperbaiki oleh seni keabadian. Melihat ini, Feng Long tertawa terbahak-bahak. Nak, kau lihat ini. Ini adalah fondasi istana naga kita. Kita bisa memanggil banyak orang bijak agung kapan saja. Bisakah kamu melakukannya? Sekarang, berlututlah dengan patuh di tanah dan bersujud, menunggu aku berurusan denganmu. Jika suasana hatiku sedang bagus, aku bisa membiarkan mayatmu tetap utuh. Jika tidak, aku akan memberitahumu apa artinya menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Orang-orang di sekitarnya mencibir sekali lagi. Mereka merasa bahwa Lin Suan pasti sudah mati. Taoise Huoya itu berteriak dingin. Kudengar kau memiliki dewa gila di belakangmu dan kau sangat sombong. Di mana dia, katakan padanya untuk keluar dan hentikan dia. Dewa gila, Lin yang tak terkalahkan. Mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun. Sang bijak agung lainnya pun mencibir. Keduanya berjalan maju bagaikan dewa dan setan. Kemanapun mereka lewat, langit runtuh dan bumi retak. Saya telah mengatakan bahwa siapapun yang menyerang saya hari ini, tidak dapat keluar hidup-hidup. Karena kalian berdua orang tua bangka bersedia menyerang, aku akan penuhi keinginan kalian. Kedua orang bijak agung itu tercengang. Firecrow Gritsage tertawa. Nak, apakah menurutmu ini adalah sekte jalan sejati? Di sekte jalan sejati, kami tidak dapat menyerangmu. Tapi di sini, jika kau mati, tak seorang pun akan tahu bahwa kami telah membunuhmu. Kami dapat menyerang tanpa rasa takut. Tanpa keraguan, itu bagus karena saya tidak ingin orang lain tahu tentang kartu truf saya. Lin Suan mencibir. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan lima spirit conversion array terbang keluar dan memasuki tanah. Mereka mulai mengubah energi seluruh dunia. Oh tidak, anak ini akan menggunakan kartu trufnya. Orang-orang di sekitar istana naga merasakan perubahan di tanah dan ekspresi mereka berubah. Namun, kedua orang bijak agung itu mencibir. Jangan khawatir, dengan kita berdua di sini, dia tidak akan bisa menyakitimu meskipun dia punya ribuan trik. Mereka berdua menyerang lagi dan langsung menyelimuti Lin Suan. Dalam sekejap, tempat itu berubah menjadi lubang hitam. Bahkan cahaya bintang di alam semesta pun berhamburan. Melihat ini, kedua orang bijak agung tertawa bangga. Naga angin mendengus. Kupikir Lin Woody kuat, tapi dia hanya seekor semut. Mari kita lihat siapa yang berani melawan istana naga di masa depan. Pendeta Taoise Firecrow mengerutkan kening. Apakah dia sudah mati? Sayang sekali. Ku dengar anak ini memiliki tubuh Dewa Sembilan Yang. Aku ingin menangkapnya dan meminta rahasia tubuh Dewa Sembilan Yang. Kata seorang sage agung lainnya. Jangan khawatir, selama masih ada jejak jiwanya, aku punya cara untuk bertanya. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan banyak rantai jiwa berterbangan keluar, mencoba menekan jiwa yang hancur. Ledakan. Namun, pada saat ini, cahaya pedang menyambar dan memutuskan rantai jiwa. Tidak hanya itu, separuh tubuh sang bijak agung terbelah dan berubah menjadi kabut berdarah. Dia berteriak dan mundur. Siapa yang berani menyerangku secara diam-diam? Dia gila. Pupil mata Firecrow sage mengecil. Yang lain bahkan lebih terkejut. Mungkinkah Medgat ada di sini? Jadi kenapa kalau dia ada di sini? Taois gagak api meraung. Api di tubuhnya membumbung ke langit dan berubah menjadi ribuan burung gagak, menyapu ke segala arah. Masing-masing dari mereka adalah kemampuan ilahi yang tak tertandingi yang dapat menghancurkan segalanya. Ya Tuhan, keluarlah dari sini. Biarkan aku menekanmu. Dia meraung. Berdengung. Tak seorang pun menjawabnya. Satu-satunya jawaban yang ia dapatkan adalah sebilah pedang. Pedang yang tiada taraf itu membelah api yang memenuhi langit. Murid Taois gagak api mengecil. Dia merasakan bahaya yang mematikan dan segera mundur. Akan tetapi, salah satu lengannya berubah menjadi kabut berdarah dan tidak dapat dipulihkan. Engah. Si bijak gigi api berhasil menghindar dari serangan itu, namun tidak dengan orang-orang di sekitar istana naga. Ratusan sosok berubah menjadi kabut berdarah di bawah pedang. Tubuh dan jiwa mereka hancur. Sialan, siapa kamu? Kedua orang bijak agung itu meraung dengan gila. Bahkan naga angin pun ketakutan. Bukankah kau ingin membunuhku? Kamu bahkan tidak tahu siapa aku. Terdengar tawa dingin saat Lin Suan berjalan keluar sambil memegang pedang naga di tangannya. Bagaimana itu mungkin? Itu kamu. Kedua orang bijak agung itu terkejut. Naga angin juga berseru. Itu bukan dewa gila. Itu Lin Suan. Lin Suan memiliki kekuatan seperti itu. Apakah ini lelucon? Sialan, apa itu pedang naga di tangannya? Apakah itu ada di depanku? Namun mengapa begitu dahsyat? Mungkinkah itu senjata suci yang legendaris? Mereka tidak tahu. Namun, pada saat ini, tanah di bawah kaki mereka hancur. Beberapa urat nadi roh mengering dan hancur. Naga angin menghirup udara dingin. Apa yang sedang terjadi? Sekalipun mereka telah membentuk formasi, mustahil bagi mereka untuk menghabiskan kekuatan urat roh secepat itu. Seru Firecruise Gritsage. Aku tahu, dia baru saja memasuki formasi dan menyerap kekuatan itu dengan gila-gilaan. Ia mengandalkan kekuatan ini untuk dapat menggunakan kartu trufnya. Hancurkan formasi itu dengan cepat, dan dia tidak akan bisa menggunakan pedang itu lagi. 4878 Nak, kami sudah menemukan rahasiamu. Kau pasti akan mati selanjutnya. Naga angin meraung. Lin Suan mendengus dingin. Memangnya kenapa kalau mereka tahu, orang mati tidak akan membocorkan rahasiaku? Sambil berkata demikian, dia kembali menebas dengan pedangnya. Tanah di bawahnya hancur. Spirit vein lainnya hancur berkeping-keping. Kehilangan semua energinya. Pupil mata sage agung Huo Yun mengecil. Betapa mengerikannya itu. Orang harus tahu bahwa menyiapkan lebih dari 20 susunan pembunuh tingkat atas tidak menghabiskan banyak energi. Tetapi sekarang, satu tebasan saja menghabiskan urat roh tingkat tertinggi. Pedang macam apa itu? Mundur. Dia mundur dengan panik, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak dapat melarikan diri sama sekali. Sialan, blokir itu. Sambil mengayunkan tongkat kerajaan di tangannya, dia menyalakan hukum-hukum seolah-olah dia telah berubah menjadi binatang suci yang tiada taraf. Dia sangatlah kuat. Kekuatannya meningkat hingga batasnya dan hampir mendekati tahap pertengahan Grand Sage Rilem. Namun, itu sia-sia. Dengan satu tebasan, tubuhnya mulai retak, dan dengan ledakan, dia berubah menjadi kabut berdarah. Dengan satu tebasan, hati dan jiwanya hancur. Apakah dia meninggal? Pupil mata naga angin mengecil. Kelopak mata grit sage lainnya berkedut. Ini terlalu mengerikan. Lari. Namun, Lin Suan menyerang lagi. Di tanah di bawah, nadirohnya hancur lagi. Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Sang bijak agung ingin mengatakan sesuatu, tetapi dengan tebasan ini, tubuh dan jiwanya hancur total. Membunuh. Pedang panjang itu mengayun keluar, dan orang-orang di sekitarnya jatuh satu demi satu. Saya benci itu. Bagaimana dia bisa memiliki kartu truf seperti itu? Orang-orang di sekelilingnya bersorak-sorai dengan gila. Naga angin juga menjadi gila dan cepat menghindar. Mereka awalnya memasang jebakan untuk membunuh pihak lain, tetapi siapa sangka jebakan ini malah menjebak mereka. Sekarang, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Sebaliknya, mereka dibunuh tanpa ampun oleh pihak lain. Ledakan. Pada akhirnya, sosok-sosok di sekitarnya tumbang, dan hanya tiga sosok yang masih berdiri di sana. Salah satu dari mereka adalah naga angin, dan dua lainnya juga merupakan jenius papan atas. Wajah mereka dipenuhi dengan keputus asaan. Mereka yakin bahwa mereka dapat membunuh seorang gritsage tingkat menengah ketika mereka memasang jebakan yang tak terelakkan ini. Tetapi sekarang, mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap pihak lainnya. Retakan. Gunung-gunung di sekitarnya terus hancur, tanah retak, dan urat roh tingkat tertinggi terkoyak. Lin Xuan sedikit mengernyit. Di sisi lain, Feng Long sangat gembira. Ini hebat. Semua fena roh telah hancur. Bocah ini tidak punya kekuatan lagi. Mereka tertawa puas. Bocah, tanpa pedang itu, bagaimana kau akan melawan kami? Mereka merasa seperti telah melihat harapan. Meskipun sebagian besar orang telah meninggal, hanya tiga orang yang selamat. Tapi kenapa? Selama dia bisa membunuh pihak lain dan mendapatkan pedang itu, dia akan bisa membunuh pihak lain. Semua kerugian itu lebih dari cukup untuk diganti. Lin Xuan tertawa. Masih terlalu dini bagi mereka untuk bergembira. Bahkan tanpa roh pedang naga agung, membunuh mereka semua akan semudah membalikkan telapak tangannya. Lagi pula, tidak seorang pun di antara kalian layak bagiku menggunakan pedang naga besar. Apa? Pedang naga besar? Apakah itu pedang naga besar yang legendaris? Pupil mata Fenglong mengecil saat dia berteriak ketakutan. Tidak heran kalau kekuatannya begitu besar. Bocah ini benar-benar punya harta karun seperti itu. Kamu tidak pantas mendapatkan harta karun seperti itu. Itu seharusnya milik pangeran naga. Ketiganya meraung dengan gila. Ayo kita pergi dan beritahu pangeran naga. Biarkan pangeran naga membunuhnya. Hanya makhluk seperti putra mahkota yang mampu menggunakan pedang suci yang begitu agung. Lagipula, pangeran naga bisa membunuh anak ini hanya dengan satu jari. Mereka bertiga ingin mundur. Lin Suan mencibir. Kau ingin pergi? Bisakah kau pergi? Dengan lambayan tangannya, pusaran hitam tak berujung muncul di sekitar mereka. Menelan langit dan bumi, menghalangi jalan mereka. Sialan, Fenglong bilang dia tidak bisa menggunakan roh pedang naga agung. Kita juga bisa membunuhnya. Jika kita memiliki kekuatan pedang naga agung, pencapaian kita di masa depan tidak akan kalah dengan pangeran naga. Mata mereka bertiga berubah menjadi merah. Menyerang. Keduanya langsung menyerbu, tetapi Fenglong cepat-cepat mundur. Sudut-sudut mulutnya melengkung membentuk senyum dingin. Tinju enam jalur. Cahaya Dewa Iblis. Diagram Taiji. Lin Suan menggunakan tiga teknik pamungkas berturut-turut untuk melawan kedua ahli tersebut. Keduanya memuntahkan darah dan terlempar. Tubuh mereka hancur, dan mata mereka dipenuhi keputus asaan. Mengapa Fenglong tidak bergerak? Lin Suan mencibir. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia telah digunakan sebagai pisau oleh orang lain? Sialan, aku benci itu. Mereka menyadari bahwa Fenglong telah melarikan diri. Mereka berdua telah ditipu olehnya. Mencoba melarikan diri, Lin Suan mendengus. Sepasang sayap yin yang muncul di punggungnya. Dia menggunakan langkah langit, dan kecepatannya sangat cepat. Fenglong masih mencibir. Dengan kekuatan anginnya dan mereka berdua menghalanginya, dia pasti bisa melarikan diri. Benar saja, dia menerobos garis pertahanan dan melarikan diri keluar. Namun, ketika dia berbalik, dia melihat ada sosok yang mengikutinya dari dekat. Kamu mau pergi kemana? Lin Suan mendengus. Tidak bagus. Fenglong berhenti, tercengang. Bagaimana kecepatan lawan bisa mengimbanginya? Orang harus tahu bahwa dia sangat percaya diri dengan kecepatannya. Menurut pendapatnya, selain para jenius teratas dari klan cahaya, tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya dalam hal kecepatan. Namun sekarang, pihak lainnya tidak kalah sedikitpun darinya. Jika Anda memiliki kata-kata terakhir, tinggalkan saja. Lin Suan menatapnya dan berkata dengan dingin. Fenglong menggertakkan giginya. Sial, dia tidak bergerak. Sebaliknya, dia berlutut di tanah sambil mengeluarkan bunyi plok. Lin Gongzi, tolong ampuni aku. Aku tidak punya pilihan lain. Itu pangeran naga. Pangeran naga berkata bahwa dia ingin membunuhmu. Apa yang bisa kulakukan? Saya hanya bisa mengikuti perintahnya. Dia terus bersujud. Tolong ampuni nyawaku. Anda tidak punya pilihan. Lin Suan mencibir. Sambil bersujud, tatapan mata Fenglong dingin. Menurutnya, pihak lain telah ditipu olehnya. Tiba-tiba dia mendongak. Pergilah ke neraka. Duri bayangan angin. Dua sinar cahaya, yang dibentuk oleh tanduk naga, merobek segalanya seperti senjata yang tak tertandingi, dan menyerang jantung dan kepala Lin Suan. Lin Suan mencibir dan langsung menghindar. Pada saat yang sama, dia menendang. Fenglong mengangkat tangannya untuk menghalangi. Dengan bunyi dentang, dia dipaksa mundur. Lengannya mati rasa. Tanduk naga itu berubah menjadi duri angin, yang dipegangnya di tangannya. Wah, beraninya kau membunuhku. Tidakkah kau lihat bahwa hanya sedikit saja temanmu yang tersisa? Ada beberapa lainnya di tempat lain. Jika kau membunuhku, teman-temanmu pasti akan mati. Jika kau membiarkanku pergi sekarang, aku berjanji untuk melupakan masa lalu. Dendam kita sebelumnya juga bisa diselesaikan. Bagaimana? Tidak, Lin Suan menggelengkan kepalanya. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Jika kau bertindak terhadap teman-temanku, kalian semua akan mati. Apakah tamu? Feng Long marah. Apakah kamu tidak peduli dengan hidup dan mati teman-temanmu? Apakah kamu tidak takut kita akan bergerak? Lin Suan tersenyum. Kau terlalu memikirkan dirimu sendiri dan meremehkanku. Aku ingin menyelamatkan teman-temanku. Tidak perlu bersusah payah. Ada beberapa cara. Jadi, Anda bisa pergi ke neraka dengan tenang. Lin Suan mengayunkan tombak penghancur besar dan menyerbu ke depan. Bagaikan seekor naga hitam yang menerobos sembilan langit. Feng Long sangat marah dan meraung. Dia melambaikan duri angin dan bertarung. Setelah tiga gerakan, dia terpaksa mundur. Sialan, bagaimana dia bisa begitu kuat? Dia meraung ke langit dan mengeluarkan raungan naga. Sebagai seorang jenius teratas dari klan naga angin, garis keturunannya pasti bisa menekan pihak lain. 4879 Garis keturunan naga angin meletus, dan langit dipenuhi bayangan naga. Sungguh mengerikan. Lin Suan mendengus dingin. Kau ingin membandingkan garis keturunan denganku. Sungguh lelucon. Dia menggunakan darah ilahi sepuluh ribu naga, dan bayangan naga muncul di belakangnya satu demi satu. Ada Tyrannosaurus Rex yang menakutkan, naga pedang yang mengaum, dan naga petir yang membumbung tinggi. Naga api yang menghancurkan apapun yang ada di jalannya. Bayangan naga satu demi satu menyapu langit. Naga angin terus mundur, memuntahkan seteguk besar darah. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Ini tidak mungkin. Bagaimana pihak lain bisa memanggil begitu banyak bayangan naga? Sialan, garis keturunan macam apa ini? Mengapa dia tidak melihatnya sebelumnya? Siapakah sebenarnya Anda? Dia meraung dengan gila. Namun, Lin Suan mencibir. Kehancuran besar di tangannya terus menyerang. Tubuh naga angin hancur, hanya menyisakan kepalanya. Tidak, kau tidak bisa membunuhku. Kau masih punya beberapa teman di tanganku. Jika kau membunuhku, mereka tidak akan hidup. Lin Suan mencibir dan menusuk kepala naga angin. Dia meraih jiwa naga angin dan menggunakan mata ilahi rahasia surgawinya untuk mengumpulkannya. Tak lama kemudian, dia mendengus dingin dan melemparkan jiwa itu ke dalam toples pemakan surga. Jiwa itu terus menerus hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Dengan lambayan tangannya, pagoda bijak agung ditarik kembali, dan Liu Yuan beserta dua orang lainnya berjalan keluar. Ketika mereka melihat tumpukan mayat dan lautan darah di sekitar mereka, mereka terkejut. Lalu, mereka mencibir, kerja bagus, orang-orang ini terlalu hina. Terima kasih, bos, karena telah membalas dendam untuk kami. Mereka sangat emosional. Lin Suan mengangguk, tidak ada yang bisa menindas kita. Liu Yuan, kalian bertiga bersihkan medan perang di sini. Singkirkan semua cincin penyimpanan milik orang-orang ini yang bisa digunakan. Juga, segelkan kepala naga angin dan yang lainnya untukku. Lin Suan memerintahkan. Liu Yuan mengangguk. Liu Yuan berkata, bos, bagaimana dengan yang lain di tangan mereka? Lin Suan berkata, serahkan saja padaku. Setelah berkata demikian, dia melesat ke angkasa dan terbang ke kejauhan. Memang, Fu Hongye dan katak itu masih berada di tangan pihak lain. Naga angin benar tentang itu. Namun, Lin Suan tidak peduli. Dia telah menemukan informasi dari jiwa naga angin. Sekarang setelah dia mengetahui lokasinya, dia bersiap untuk menuju ke sana. Dengarai, Fu Hongyu dan katak juga dirantai dan terluka. Katak itu meraung. Sialan, begitu aku keluar dari sini, aku akan mencabik-cabik kalian semua. Seorang pria dari istana naga mencibir dan menginjak katak itu. Apakah menurutmu katak seperti kamu bisa kembali? Kalian semua akan mati, dan Lin Suan pun tidak akan bisa hidup. Katak itu menjadi marah dan meraung dengan gila. Ekspresi Hongye juga dingin. Paman guru kecil pasti tidak akan kalah. Kurang pengetahuan. Seorang gritsage senior berjalan mendekat. Dengan jajaran kami, bahkan gritsage tingkat menengah pasti akan mati. Lagi pula, kami sudah mengintai keberadaan Medgat. Dia tidak akan muncul sama sekali, jadi kalian semua pasti sudah mati. Berengsek, Fu Hongye meraung. Orang-orang di istana naga tertawa. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh turun dari langit. Seseorang datang. Sang bijak agung berhenti tertawa, dan semua orang tampak seolah-olah akan menghadapi musuh besar. Ketika mereka melihat pria itu, mereka menghela napas lega. Jadi itu adalah tuan muda naga angin. Sang bijak agung tersenyum. Naga angin mengangguk, melihat sekeliling, dan berkata, di mana dia? Tentu saja, ini bukan naga angin yang sebenarnya. Naga angin yang sebenarnya telah dibunuh oleh Lin Suan. Ini adalah naga angin yang telah diubah oleh Whitey. Whitey telah memakan buah transformasi sebelumnya dan dapat berubah menjadi berbagai bentuk. Itulah sebabnya Lin Suan tidak khawatir. Di sini, kedua orang ini keras kepala. Aku sudah memberi mereka pelajaran. Feng Long pergi. Ketika dia melihat luka di tubuh Fuhong Ye dan Tot, kilatan dingin muncul di matanya. Lalu, katanya, biarkan mereka pergi. Itu tidak baik. Bagaimana jika mereka kabur? Naga angin tertawa. Ada begitu banyak orang di sini. Bagaimana mereka bisa melarikan diri? Juga, kumpulkan semua orang di sini. Kita akan berangkat. Kemana Tuan muda pergi? Orang-orang ini tidak memiliki keraguan. Lagi pula, kinaga di pihak lain sangat mengerikan dan dipenuhi dengan hukum angin. Apakah Anda tidak mengajukan terlalu banyak pertanyaan? Wajah naga angin menjadi gelap. Ada beberapa hal yang hanya diketahui oleh anggota inti. Tidak percaya padaku. Tentu saja tidak. Para petinggi istana naga menggelengkan kepala. Sang bijak agung pun melambaikan tangannya, melolong panjang, dan mulai berkumpul. Tak lama kemudian, orang-orang yang bersembunyi dalam kegelapan pun keluar satu demi satu. Mungkinkah orang-orang ini ingin berurusan dengan paman guru bersama-sama? Ekspresi wajah Fuhong Ye jelek. Katak itu meraung, lepaskan aku jika kau berani. Aku akan menamparmu sampai mati. Dia menatap naga angin. Naga angin tersenyum dan mengabaikannya. Dia berbalik dan menatap sage agung senior. Dengan lambayan tangannya, dia mengeluarkan sebuah labu. Tahukah Anda apa ini? Sang bijak agung yang senior tercengang. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya. Bibir naga angin melengkung membentuk senyum. Sayang, tolong berbaliklah. Saat suaranya jatuh, labu ungu itu berbalik. Cahaya pedang membumbung tinggi ke langit dan langsung menebas grit sage senior. Bisa. Sang santo agung yang veteran itu bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum dia tewas. Sialan, apa yang terjadi? Naga angin, apakah kamu gila? Anda malah menyerang orang-orang Anda sendiri. Raungan terdengar satu demi satu. Naga angin tertawa terbahak-bahak. Kemudian, tubuhnya dipenuhi cahaya, dan ia berubah menjadi seekor monyet kecil. Iya, kalian semua orang jahat. Sialan, apa yang terjadi? Siapa kamu? Para ahli istana naga tercengang. Bukankah itu naga angin? Kenapa dia berubah menjadi monyet mati? Oh tidak, kita telah ditipu. Itu bukan naga angin. Dia monyet di samping Lin Suan. Seseorang telah melihatnya sebelumnya dan langsung meraung. Mata Fuhongye dan naga merah juga berbinar. Apakah si putih kecil ada di sini? Lin Suan pasti ada di sini juga. Pada saat berikutnya, sesosok tubuh terbang turun dari langit. Apakah kamu masih ingin melarikan diri? Kalian semua, tetaplah di sini. Lin Suan melambaikan tangannya, dan toples pemakan langit menciptakan pusaran mengerikan yang menyegel sekelilingnya. Itu Lin Suan. Bunuh dia. Para pembangkit tenaga listrik di istana naga meraung dengan gila. Itu. Lin Suan melambaikan tangannya, dan tiga susunan roh dilemparkan ke tanah. Dalam sekejap, semua kekuatan urat roh di bawah tanah diubah menjadi jiwa pedang naga besar. Jiwa pedang naga agung terbang keluar, dan setiap serangan bagaikan naga yang bangkit kembali. Dengan satu serangan, setengah dari pembangkit tenaga klan naga langsung mati. Oh tidak, dia punya harta yang tak tertandingi. Ayo pergi. Yang lainnya meraung dengan gila. Bahkan ada seorang sage agung veteran yang membuka langit dengan telapak tangannya untuk menahan pusaran hitam itu. Mereka ingin melarikan diri. Bagaimana bisa Lin Suan membiarkan mereka pergi? Dua pedang lainnya jatuh, menghancurkan segalanya. Langit di sekitarnya runtuh dan bumi retak. Kekuatan urat nadi roh langsung mengering dan hancur berantakan. Susunan roh juga hancur. Sungguh mengerikan. Itulah jiwa pedang naga agung. Hongye dan Hongye terkejut. Orang pasti tahu betapa mengerikannya kekuatan di sini, tetapi sekarang, mereka terbunuh oleh tiga pedang. Tidak ada satupun yang tersisa hidup. Tentu saja, jiwa pedang naga agung membutuhkan kekuatan yang sangat besar. Tiga pedang membuat semua kekuatan spiritual di dunia ini lenyap. Bahkan seorang bijak agung pun sudah akan meninggal sejak lama. Rasanya seperti senjata kaisar. 4880. Nak, akhirnya kau di sini. Seharusnya kau biarkan aku membunuh mereka. Katak itu meraung. Lin Suan mengeluarkan obat raja dari dunia pedang, membelahnya menjadi dua, dan memberikannya kepada mereka berdua untuk dimakan. Setelah mereka berdua memakannya, luka mereka akan sembuh dan pulih. Mata katak itu berbinar. Sial! Bocah! Dari mana kau dapat harta karun seperti itu? Bahkan Fu Hongye pun terkejut. Mungkinkah ini ramuan berusia 10 ribu tahun? Itu terlalu mewah. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Dia tidak pernah pelit dengan rakyatnya sendiri. Dia mengatakan bahwa dia telah membunuh semua orang yang mencoba menyerangnya hari ini. Liu Yuan dan yang lainnya juga diselamatkan olehku. Namun, masalah ini belum berakhir. Aku akan menghancurkan istana naga suatu hari nanti. Benar sekali, aku akan melawan mereka sampai mati. Katak itu menggertakkan giginya dan meraung. Ketiganya membersihkan medan perang dan menyimpan cincin penyimpanan yang masih utuh. Kemudian, mereka pergi menemui Liu Yuan dan yang lainnya. Lin Suan memanggil Void Beast dan membuka terowongan ruang angkasa. Kelompok itu diam-diam kembali ke Divine Abode. Kediaman ilahi menanti dengan gelisah. Saya penasaran bagaimana kabar Lin Suan, kata Bai Susu. Naga merah juga mengerutkan kening. Mengapa kita tidak mengirim seseorang untuk memeriksanya? Bai Susu mengangguk. Bagaimanapun, Sekte Dao telah menjadi sangat ramai. Mereka mungkin tidak punya waktu untuk peduli. Memang, pertemuan besar Sekte Dao akan dimulai dalam tiga hari. Sekarang, banyak ahli dari seluruh Sekte Dao telah bergegas datang. Orang-orang di istana naga juga sibuk mempersiapkan diri, jadi mereka benar-benar tidak punya banyak energi untuk memperhatikan mereka. Tepat saat mereka hendak menuju ke sana, pusaran angkasa muncul di kediaman ilahi. Kemudian, beberapa sosok berjalan keluar. Hebat, mereka kembali. Bai Susu menghela napas lega saat melihat pemandangan ini. Naga merah juga bergegas terbang mendekat. Apa kabar? Apakah baik-baik saja? Mereka semua sangat gugup. Lin Suan berjalan keluar dan berkata, kita semua kembali dengan selamat. Katak itu meraung, ini menyebalkan. Liu Yuan dan yang lainnya juga mengatakan bahwa mereka terluka dan nyawa mereka tidak dalam bahaya. Namun, itu sangat disayangkan bagi saudara-saudara lainnya. Memang, selain mereka, ada lebih dari 20 orang jenius dari Divine Union yang mengikuti mereka kali ini. Namun, mereka semua telah tewas dalam pertempuran. Bai Susu mengepalkan tangannya erat-erat. Dia bersumpah bahwa dia pasti akan membalas dendam. Naga merah berkata, benar sekali, kita akan membuat mereka membayarnya dengan darah. Ini harus dilunasi, semua orang masih perlu meningkatkan kekuatan mereka. Selain itu, kita harus memperhatikan agar tidak jatuh ke dalam perangkap istana naga di masa mendatang. Semua orang mengangguk. Lin Suan bertanya, Susu, mengapa ada begitu banyak orang di luar? Dia menyadari bahwa ada terlalu banyak orang dari Sekte Dao. Bahkan ada beberapa orang dari klan dan Sekte lain. Bai Susu bertanya, Bukankah aku sudah bercerita kepadamu tentang pertemuan besar Sekte Dao? Akan dibuka dalam tiga hari. Semua orang di sini datang untuk mengucapkan selamat kepadanya. Lin Suan mengangguk. Besiaplah. Saat waktunya tiba, persatuan ilahi juga akan muncul. Sangtuari Alliance belum pernah mengalami peristiwa besar seperti ini sejak didirikan. Oleh karena itu, mereka harus menunjukkan kemampuan mereka dalam peristiwa besar ini. Dia ingin memberitahu semua orang bahwa persatuan ilahi tidak akan memiliki masalah bahkan jika istana naga mencoba menekan mereka. Semua orang mulai membuat persiapan. Seluruh Sekte Dao ramai dengan aktivitas. Tidak banyak orang yang tahu tentang apa yang terjadi di Divine Union. Mengenai Istana Naga, Pangeran Naga tidak peduli. Menurutnya, pihak lain pasti akan mati setelah mengalahkan begitu banyak ahli. Apa yang ingin ia lakukan adalah memamerkan keahliannya di pertemuan akbar, menarik perhatian beberapa patriark, dan memasuki area inti. Dengan cara itu, ia akan memperoleh lebih banyak sumber daya dari dunia. Meskipun dia adalah Pangeran Naga, halunya selalu ditekan oleh Pangeran Naga. Ketika orang-orang menyebut Istana Naga atau Ras Naga, orang pertama yang terlintas di benak mereka bukanlah dia, melainkan Pangeran Naga. Baru pada saat itulah mereka akan memikirkannya. Sebagai seorang jenius, bagaimana dia bisa menerima hal ini? Oleh karena itu, ia harus memamerkan kekuatannya. Lan Zeyu tidak terlalu memikirkannya. Yang paling dia khawatirkan adalah apakah Lin Suan sudah mati atau belum. Namun, Naga Angin belum mengirimkan kabar apapun, yang membuatnya sangat gugup. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Dalam sekejap mata, dua hari telah berlalu. Pertemuan besar akan dimulai besok. Mengapa dia belum kembali? Pangeran Naga berkata, jangan khawatir. Dia akan kembali besok. Lan Zeyu merasa gugup. Akhirnya, hari ketiga telah tiba. Pada hari ini, cahaya warna-warni menari-nari di Sekte Dao. Dao Agung turun, menciptakan pemandangan surgawi. Pada saat yang sama, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul satu demi satu. Orang-orang ini memiliki tanduk yang menonjol dan aura yang sangat dingin. Mata semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Pertemuan besar Sekte Dao diadakan setiap sepuluh tahun sekali. Tujuan utamanya adalah agar Patriark datang dan melihat apakah ada jenius terbaik. Jika ada, dia akan memilih satu atau dua dan menerima mereka sebagai murid. Dia akan menggunakan kekuatan inti Sekte Dao untuk membina mereka. Ia akan berusaha keras untuk membesarkan pangeran naga berikutnya. Para pengikut Sekte Dao berkumpul satu demi satu. Di antara semuanya, yang paling mempesona tentu saja istana naga. Lihatlah, orang-orang dari istana naga ada di sini. Murid-murid Sekte Dao yang tak terhitung jumlahnya memandang sejumlah besar orang di depan mereka dengan rasa iri. Orang yang berjalan di depan tentu saja adalah pangeran naga. Mereka bertanya-tanya apakah pangeran naga akan muncul kali ini. Ya, apakah mereka dapat melihat kemuliaan Kaisar? Jika pangeran naga muncul, dia pasti akan duduk bersama para tetua. Statusnya telah lama melampaui murid-murid yang lebih muda. Begitu dia mengatakan itu, semua orang mengangguk. Seseorang berkata, saya menerima berita bahwa pangeran naga seharusnya tidak muncul. Dia sekarang menantang menara jurang suci untuk memperebutkan kekuasaan. Lagipula, tujuannya adalah untuk dinobatkan. Dia tidak peduli dengan hal lain. Meskipun pangeran naga tidak ada di sini, pangeran naga juga sangat menakutkan. Saya pikir selain Longhuangzi, pangeran naga adalah orang yang paling menarik perhatian di Sekte Dao. Dia juga seseorang yang berharap untuk berdiri di puncak di masa depan. Namun, apakah dia ingin di Mahkotai? Itu akan sulit. Namun, tidak akan menjadi masalah untuk menjadi orang pertama setelah pangeran naga. Semua orang membicarakannya. Beberapa orang mengatakan itu tidak mungkin. Seharusnya ada orang lain. Apakah Anda berbicara tentang Lin Suan itu? Iya, dia mendirikan persatuan ilahi dengan paksa saat itu dan menentang istana naga. Dikatakan bahwa dia bahkan membunuh klon pangeran naga. Dia juga harus sangat kuat. Begitu kata itu diucapkan, orang lain mengangguk. Ada yang bilang, orang itu memang misterius sekali dan sudah lama tidak terlihat. Setelah pertarungan maut dengan Yi Chen, dia mengasingkan diri dan tidak keluar. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang. Apakah cederanya sudah pulih? Mendengar ini, seseorang dari istana naga mencibir. Apa Lin Woody? Mulai sekarang, tidak akan ada orang seperti itu. Kalian tidak perlu menantikannya. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang dari sekte daul lainnya terkejut. Mulai sekarang, tidak akan ada Lin Suan. Mungkinkah dia terjatuh? Itu tidak mungkin. Iya, benar. Lan Zeyu juga mengepalkan tinjunya. Mulai sekarang, Lin Suan sudah menjadi sejarah. Tidak akan ada orang seperti itu di dunia ini. Tidak akan muncul. Kamu pikir kamu siapa? Apakah Anda menganggap diri Anda seorang nabi? Bisakah Anda memprediksi segalanya? Pada saat itu, terdengar suara mengejek. Banyak orang terkejut. Siapa yang berani menantang istana naga? Orang-orang dari istana naga juga marah. Apakah Anda punya keinginan untuk mati? Kalau berani menonjol, aku akan masukkan kamu ke neraka. Cobalah sentuh aku. Katak itu melompat keluar dan berteriak dingin. Buka mata anjingmu dan lihat, kakek katakmu ada di sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.